Halo Sobat MotoGP dimanapun berada Selamat datang di channel FMGP Channel yang akan memberikan informasi seputar dunia balap terlengkap spesial untuk Anda Jika SobatGP terhibur dengan informasi yang kami sajikan Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Semoga rezeki kalian dilancarkan Amin Baik, tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan General Manager Ducati, Luigi Daliknya Membantah tudingan timnya melakukan kecurangan Sehingga Francesco Bagnaia bisa sampai ke puncak podium MotoGP Spanyol Timbul kecurigaan kalau tim Italia tersebut mengurangi tekanan ban belakang Sehingga lebih rendah dari batas Tentu saja hal ini merupakan pelanggaran Luigi Daliknya menjelaskan bahwa Ducati tak mungkin mengakali peraturan Lagi pula, sudah ada sistem pengontrol Tekanan minimum adalah 1,9 bar Tetapi ketika Anda membuat peraturan Anda harus berpikir tentang bagaimana mengontrolnya Jika sensor yang dimiliki satu pabrikan berbeda dari yang dipakai pihak lain Maka ada risiko metode kontrol kurang tepat Ia mengungkapkan Sekarang metode untuk memperoleh sinyal sensor tidak berlapis baja Karena itu Siapapun bisa memodifikasi sensor Kemudian mengirimkan ke ACU yang harus membacanya Ducati tidak membuat perubahan terhadap sensor Tapi tidak bisa mengesampingkan kemungkinan pabrikan lain melakukan itu Untuk berpura-pura berada dalam kerangka tekanan yang tepat Tanpa benar-benar seperti itu Hal lain yang perlu dijelaskan adalah data saat ini Yang diperoleh badan pengontrol tidak memperhitungkan kesalahan setiap sensor Jadi apa yang terlihat seperti di bawah nilai minimum Mungkin saja tidak seperti itu Ini seperti kecepatan kamera Kecepatan sebenarnya terbaca tapi tidak diperhitungkan Tapi kecepatan yang benar memperhitungkan kesalahan Menurut Daliknya MSMA, asosiasi pabrikan Mendefinisikan seperti apa sensor yang harus digunakan mulai 2023 Sistem yang jelas dan tidak mungkin sensor diubah akan membuat segalanya lebih baik Daliknya menegaskan mustahil motor menggunakan tekanan ban lebih rendah dari ambang batas secara sengaja Tidak mungkin karena data dibagi di antara pabrikan Saya tidak mau menempatkan diri pada level sama dengan mereka yang berbagi data Untuk ban depan tidak mudah menyesuaikan dengan batas yang ditetapkan Michelin Tekanan ban depan tergantung pada apakah atau tidak Seorang pembalap berkendara dalam slipstream Jika seorang pembalap mulai dengan asumsi balapan slipstream Mereka telah mengatur sistem dengan cara tertentu Jika berkebalikan dari apa yang diasumsikan terjadi Tekanan sebenarnya lebih rendah dari yang diharapkan Jendela tekanan yang tepat sangat sempit dan berhubungan dengan isu keselamatan Yang mana sedang kami upayakan bersama dengan konstruktor lain dan Michelin Dalam rangka menatap 2023 Pria Italia itu tak mau berkepanjangan membahas serangan yang diarahkan kepada pabrikan Borgo Panigale Saya tidak tahu tetapi pada titik ini saya harap itu akan keluar dalam 15 balapan berikutnya Hal yang penting adalah data yang dipertanyakan dibagi dengan Michelin dan siapapun yang harus melakukan pengecekan Terlepas dari itu tidak ada hukuman Ini karena ada kesepakatan antara berbagai pihak Dimana data tahun ini dimonitor agar aturan berikutnya bisa diimplementasikan dan dikontrol dengan tepat tahun depan Ia menandaskan Sobat GP jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya Halo Sobat MotoGP dimanapun berada Selamat datang di channel FMGP Channel yang akan memberikan informasi seputar dunia balap terlengkap spesial untuk Anda Jika Sobat GP terhibur dengan informasi yang kami sajikan Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Semoga rezeki kalian dilancarkan Amin Baik, tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan Pembalap Repsol Honda Mark Marquez menjalani balapan terbaiknya tahun ini Dengan sebuah aksi penyelamatan yang nyaris mustahil dilakukan Reader Repsol Honda itu mengaku dirinya terbantu oleh para fans di Jerez Juara dunia 6 kali MotoGP Mark Marquez tidak memiliki ritme dan bahkan tidak berjuang untuk posisi teratas di Grand Prix Spanyol Tetapi P4 yang diraih di Jerez jadi yang terbaik di rengkuhnya musim ini Untuk beberapa saat The Baby Alien bahkan berada di posisi podium Berada di urutan ketiga pada fase akhir balapan Dan ketika hampir berakhir di Gravel Marquez menunjukkan salah satu penyelamatan yang hampir mustahil Pada akhirnya Reader Spanyol itu harus puas finish keempat Melebihi pencapaian di Qatar yakni P5 dan jadi hasil terbaik yang dibukukannya dalam 6 balapan awal MotoGP 2022 Saya senang itu yang terbaik yang bisa kami miliki hari ini Saya perlu mendapatkan start bagus dan itu tidak terjadi Kami bersenggolan dengan Alex Espargaro lalu hampir juga dengan Jack Miller Balapannya seperti bertahan hidup Mencari kekuatan dan menunggu lap terakhir Kata Marquez Pada akhirnya saya menyerang Jack untuk meredam Alex Bukan melewatinya karena saya tahu Alex punya lebih banyak kekuatan Saya membuat penyelamatan bagus Kami meninggalkan sesuatu di sana Kami menunjukkan bahwa kami selalu memberikan yang terbaik Entah berjuang untuk posisi keempat atau ke enam Sorak-sorai fans di Jerez seolah mengangkat saya dari aspal Cara Mark Marquez berkendara dalam race Jerez Berarti ia telah menemukan sesuatu untuk membuat motor RC213V bisa menjadi seperti miliknya Tetapi pembalap 29 tahun itu tidak memberikan kabar baik Saya akan mengatakan ya Namun ternyata tidak Itu adalah motor yang sama seperti yang kami mulai di Qatar Dan kami harus terus mencari tahu Saya juga harus mengatakan penyelamatannya di tikungan kiri Jika melakukannya di sebelah kanan Saya pastinya lebih kesulitan Tutur The Baby Alien Kami memiliki balapan yang bagus Kami berjuang sampai akhir dan inilah yang akan saya ambil mulai hari ini Bagi Marquez P4 di Jerez bukan sebuah kemenangan Tetapi ia mampu meminimalkan kerusakan Kami menyelamatkan akhir pekan ini Tetapi cara kami melakukannya sudah terjadi beberapa kali selama musim berjalan Kami perlu lebih banyak kecepatan Karena jujur Kami selamat berkat strategi Mencoba untuk bertahan seperti di Ki 2 Agresif di tahap awal dan dengan balapan taktis Ujarnya Saya pikir saya akan berada di urutan kelima Di belakang podium dan yang lainnya Ada saat ketika saya pikir bisa dapat hasil lebih baik Namun Alex sedikit lebih cepat Terlepas dari itu Saya senang dengan hasilnya Tetapi kami ingin terus berprogres Pungkas Marquez Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!